Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau share gimana caranya bikin bumbu kacang untuk rujak manis ini rasanya enak gurih manis asem pedes mantep bener jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih untuk bahan-bahannya disini ada 150 gram gula merah 50 gram kacang tanah yang sudah digoreng terus juga ada cabai rawit ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing setengah sendok teh garam 1 sendok teh asam jawa kemudian disini aku juga sediakan kurang lebih sekitar 50 ml air pertama tuang setengah sendok teh garam dan juga kacang goreng yang sudah kita siapkan kemudian kita ulek sampai jadi setengah hancur gitu nah disela-sela ngulek kacangnya ini kita sambil tuang air sedikit sedikit demi sedikit ya biar gampang nguleknya nah kalau udah jadi kayak gini kemudian kita masukkan gula merah dan ini di hancurkan dulu kemudian kita ulek sebaiknya gula merahnya dipotong-potong aja terlebih dahulu biar kita lebih gampang buat nguleknya setelah itu kita masukkan 1 sendok teh asam jawa asam jawa ya jangan airnya karena ini rasanya bakalan lebih mantep nah kalau dirasa bumbu kacangnya ini masih terlalu kental boleh ditambahkan air sedikit aja sampai dapatin kekentalan yang kita mau nah kalau udah ini bakalan aku ambil sebagian karena anakku nggak mau pedas jadi aku ambil dulu sebagian untuk anakku nah sisanya ini baru aku ulekin cabai rawit kalau cabai rawitnya itu sesuai dengan selera selera masing-masing ya mau pakai 10 atau lebih dari itu juga terserah disesuaikan dengan selera masing-masing nah ini dia bumbu kacang untuk rujak manis udah jadi mau dipindah ditaruh di mangkok atau tetap ada di cobek itu nggak masalah yang penting bumbunya udah jadi dan siap buat rujakan nah ini dia untuk buah-buahannya itu terserah kalian karena di rumah lagi ada buah-buahan ini ini ada mangga muda nanas blimbing dan juga apel jadi kalau kalian mau pakai buah-buahan yang lain itu juga nggak apa-apa kayak papaya muda mentimun kedondong itu juga seger-seger enak gitu oke sekian dulu bikin resep bumbu kacang untuk rujak manis semoga resep ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe kalau kalian mau ada request-an bikin resep apa kalian bisa komen di bawah oke thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi bye 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 bye